Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, Rabu Brutal kembali hadir Ini sepedanya mas, C9 Konagu, groupsetnya apa ini? Ultegra, belsetnya? Cosmic Semoga strong Dari Ambar Ketawang, 16 Rider Rabu Brutal pagi ini menuju Bangjo Sedayu Beberapa wajah lama tampak mulai bergabung lagi Seperti Ditra Pranata, Rangga, Faiz Menuju Bangjo Sedayu sebentar lagi memasuki tikungan ke kiri Kemudian Start Bangjo Sedayu, Start Start ke arah selatan Dengan speed 45 km per jam Bleton Rabu Brutal Melintasi jalanan Yang masih cukup basah karena hujan Terus melaju Dengan speed yang Stabil Di atas 45 km per jam Ditra Pranata melakukan tarikan yang panjang Kuat sekali Ditra ini Setelah Tiga bulan Tidak hadir dalam Rabu Brutal Pagi ini Kembali menunjukkan Kekuatannya Menjadi Masinis Rabu Brutal Terus menambah kecepatan Ditra Pranata Pada speed 52 km per jam Kemudian Digantikan Rajasa Terus ditambah speednya Sudah terlihat Beberapa Radel Mulai terlepas Nanti akan kita hitung Siapa yang masih bertahan Dan siapa yang terlepas Rajasa ini Pada Surabaya RIS Tiga Hari yang lalu Pada kriterium RIS Rajasa Menduduki Peringkat 1 Sedangkan untuk Eliminasi RIS Rajasa Menduduki Peringkat 2 Kembali dalam Lintasan Tukang tariknya Kali ini adalah Ferry Dari Jakarta Kemudian Di belakangnya Adalah Irwan Ardiansa Terus melaju Stabil Wadah speed 45 km per jam Pagi ini Cuaca Jogja Cukup cerah Tidak panas Matahari Tertutup Mendung Sangat sejuk Cuacanya Untuk Gues Terus Menambah Kecepatan Masih melaju Pada speed 47 km per jam Terus ke selatan Ke arah Seradaan Yang melakukan Tarikan ini Adalah Andi Gilang Seorang Pembalap motor 250 cc Yang Baru pulang Dari Spanyol Tiga minggu yang lalu Kembali Peloton Ditarik oleh Ditra Pranata Kuat sekali Tarikannya Pada 50 km per jam Inilah Ditra Pranata Ditempel Terus Oleh Rajasak Dan Ferry Lepas Lepas bertiga Kemudian Dibrik Rajasak Dan Ferry Rupanya Ditra Tidak Mengikuti Membiarkan Rajasak Dan Ferry Lepas Ferry dan Rajasak Terus Menambah speed Terus Menambah speed Kabur Melepaskan Diri dari Peloton Semakin jauh Bergantian Dengan Ferry Bergantian Terus Melakukan Tarikan Panjang Luar Luar Biasa Dua Rider Ini Dengan Usianya Yang Masih Cukup Belia Powernya Speednya Luar Biasa Terus Melaju Meninggalkan Peloton Peloton Lihat Peloton Belakang Belakang Masih ada Lagi Didot Berusaha Berusaha Merapatkan diri Didot Dengan Peloton Depan Peloton ini Terus Menambah speed Berusaha Keras Merapatkan diri Dengan Rajasa Dan Ferry Didot Berhasil Merapat Dengan Peloton Juga Rangga Rangga Ini Adalah Men Junior Masuk Dalam FBS Fatahilah Bike School Beberapa Bulan Yang Lalu Menjuali Road Bike Pada Kriterium Kejur Cup Di Stadion Sultan Agung Peloton Terus Melaju Ke Arah Selatan Sepertinya Mulai Grimis Cuaca Jogja Pada Pada Saat Ini Lebih Cenderung Hujan Terus Melaju Speed Peloton Rebu Brutal Sebentar lagi Akan Memasuki Lintasan Menuju Jalan Raya Arah Serandaan Yang Paling Depan Ini Adalah Muamar Dan Ditra Masih Belum Bisa Mengejar Merapatkan Diri Dengan Rajasa Dan Ferry Yang Sudah Kabur Jauh Meninggalkan Kita Akan Lihat Gap Cukup Jauh Tidak Terlihat Ferry Dan Rajasa Kabur Wow Cukup Jauh Sekali Rajasa Dan Ferry Ya Rajasa Dan Ferry 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 Menggunakan Pinarelo Dogma Sing 2 Sedangkan Rajasa Menggunakan Specialist S-Works Terus Melaju Meninggalkan Peloton Jauh Masih Belum Tampak Peloton Belakang Akan Menyusul Kita Akan Melihat Apakah Peloton Belakang Akan Bisa Merapatkan Diri Atau Garaknya Semakin Jauh Jauh Rajasa Rajasa Ferry Terus Melaju Terus Melaju Rajasa Pada Pada 47 km Perjam Belum ada Tanda-tanda Tersusul Atau Disusul Masih Kabur Berdua Dengan Speed Tinggi Kedua Radar Radar Ini Melepaskan Diri Dari Peloton Dan Berusaha Untuk Kabur Untuk Perlebar Jalan Dengan Peloton Kita Akan Lihat Peloton Belakang Tukang Tariknya Masih Ditra Belum Bisa Merapatkan Diri Sebelah Lagi Akan Memasuki Lintasan Jalan Raya Menuju Serandaan 16 Rader Yang Bergabung Pada Start Awal Di Ambar Ketawang Tadi Hanya Tinggal 10 Rader Yang Tersisa 8 Rader Ada Di Peloton Depan Ini Sedangkan 2 Rader Rajasa Dan Ferry Sudah Kabur Duluan Terus Terus Maju Pada Speed 43 KM Perjam Hujan Hujan Mulai Turun Kerimis Rajasa Dan Teri Juga Belum Tampak Mulai Turun Hujan Mulai Kerimis Hujan Jalanan Cukup Licin Kondisi Jalan Licin Ternyata 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 Kebablasan Kebablasan Hampir Saja Masuk Di Rumput Masuk Keparit Lanjut Lagi Berusaha Kembali Kelintasan Tawan Posisi Ternyata Jalan Jalan Raya Serandaan Waktu Terus Melaju Mengejar Kerimis Tebal Mulai Turun Peri Lintasan Cukup Basah Sebentar Lagi Akan Memasuki Lintasan Menuju Arah Serandaan Terus Mengejar Feri Dan Rakyasa Lintasan Cukup Licin Lerton Terus Melaju Menuju Jalan Raya Serandaan Kami ada Jadi Speed Average 43 Kilometer Perjam Yang Yang paling belakang Ini adalah Rangga Rangga RPS Di depannya Adalah Gila Kanan Kiri Masih Rumput Kanan Kiri Sawah Hijau Hijau Berhenti Setelah Deguyur Gerimis Barusan Akhirnya Kita Sampai Di Pertigaan Jalan Jalan Raya Serandaan Dan Akhirnya Tertangkap Rajasa Dan Feri Bergabung Lagi Inilah Peloton Yang Masih Tersisa Yang Paling Depan Adalah Ditra Kemudian Di Belakangnya Adalah Andi Gilang Masih Terus Melaju Di Bawah Ditra Pranata Melintasi Jalan Ke Arah Serandaan Cukup Basah Jalannya Sangat Licin Hujan Turun Lagi Dengan Deras Lebat Ditra Pranata Terus Menjadi Masinis Dari Gerbong Rabu Brutal Hujan Cukup Lebat Beton Terus Melaju Dengan Kecepatan Tinggi Justru Speednya Tidak Dilorot Ditambai Masuk Ke Tikungan Menuju Pantai Baru Masih Kondisi Hujan Ini Rangga Menitipkan HP Karena Kondisi Jalan Yang Basah Terus Melaju Ke Arah Selatan Menuju Pantai Baru B Kondisi jalan Masih Juga basah Meskipun Hujan mulai agak reda Dengan gerimis kecil Ini memasuki Lintasan jalan yang Ambiar Jalanan Ambiar Banyak air tergenang Terus speednya Ditambah lagi Menuju Pantai Baru Terus Menuju Pantai Baru Hujan sudah mulai reda Yang paling belakangnya adalah Rangga Kemudian Di depannya Adalah Andi Gilang Di depannya lagi Rajasa Kemudian Ferry Kemudian Amar-Muamar Di lintasan Memasuki Pantai Baru Ini rupanya Tidak hujan Jalanan Kering Kerontang Average speed Masih pada 43 km Per jam Sebentar lagi Akan memasuki Pantai Baru Inilah Irwan Ardiansah Ini Rajasa Ferry Amar-Muamar Ditra Pranata Dan yang paling depan Ini adalah Didot Terus Menuju Ke Pantai Baru Speednya Masih stabil Ada di Average 43 Kilometer Per jam Lukang tarinya Diganti Di Truck Dengan Sepeda Polygon Terbaru Terus Terus Melaju Ditra Terus Terus Di 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 belakangnya Adalah Amar-Muamar Kuat Kuat sekali Ditra ini Sudah Absen selama Tiga bulan Tidak Gabung Dalam Rabu Brutal Pagi ini Mengakukan Tarikan-tarikan Keras dan Panjang Ditra Pranata Adalah Atlet Downhill Yang Beberapa Kali Menyabet Juara Masih Ditra Pranata Yang Melakukan Tarikan Belum Ada Yang Menggantikan Speednya Ditambah Lagi Ada Di 47 Kilometer Per Jam Ini Digantikan Oleh Amar-Muamar Peserta Paling aktif Dalam Rebu Brutal Sebentar Lagi Memasuki TPR Pantai Baru Lintasan Pantai Baru Samas Sejarah 8 Kilometer Dengan Angin Yang Cukup Keras Bertiup Dari Timur Ke Arah Barat Inilah Lintasan Pantai Pantai Baru Samas Yang Belakang Ini Adalah Didot Yang Di Belakang Didot Ini Adalah Andi Gilang Kemudian Yang Di Depan Didot Ini Adalah Amar-Muamar Inilah Kereta Rebu Brutal Di Depan Amar-Muamar Adalah Rajasa Kemudian Ditra Pranata Rangga Irwan Ardiansah Irwan Ardiansah Menggunakan Cervelo Rangga Menggunakan Giant Propel Rangga Kuat Sekali Melakukan Tarikan Di Lintasan Pantai Baru Diganti Oleh Ditra Pranata Terus Melaju Pada Kecepatan 47 Kilometer Perjam Ditra Pranata Beberapa Kali Melakukan Tarikan Tarikan Panjang Tenaganya Powernya Luar Biasa Tidak 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 Kendurnya Di Belakang Ditra Adalah Rajasa Rajasa Menggantikan Ditra Sebagai Tukang Tarik Lihat Rajasa Menambah Speed Di Belakang Didot Suasana Pantai Baru Lintasan Karasamas Ada Pantai Gua Cemara Ada Pantai Kuaru Jalanan Masih Tampak Sepi Lengang Angin Kencang Bertiup Dari Timur Ke Barat Berlawanan Dengan Arah Proton Sepeda Terus Melaju Dengan Speed 45 Kilometer Perjam Ini adalah Ferry Menggunakan Pinarello Dogma 65 Titik 1 Sing 2 Kemudian Rajasa Menggunakan Spesialis S-Works Di Belakangnya Adalah Didot Kuat Sekali Rajasa Ini Ada 8 Rider Yang Masih Bisa Bertahan Sampai Dilintasan Ini Berarti Separuh Dari Jumlah Awal Tadi Sudah Terlepas Belum ada yang melakukan Breakway Rangga Rangga Ada di Paling Depan Ini adalah penampilan Rangga Kemudian Kemudian digantikan Amar Muamar Cuaca Pada Lintasan Ini Sangat Sejuk Enak Tidak Hujan Juga Tidak Panas Terus Terus Melaju Tukang tariknya Adalah Ferry Yang sudah Beberapa Kali Mengikuti Rabu Brutal Digantikan Lagi oleh Ditra Pranata Inilah View Dan Suasana Lintasan Pantai Baru Samas Cukup Panjang Lintasan Ini Berjarak 8 Kilometer Ini Kita Lihat Andi Gilang Menggunakan Crank 52 Dengan Gear Belakang 15 Menggunakan Sepeda Giant Kemudian Kita Lihat Ferry Menggunakan Crank 53 Sedangkan Gear Belakang Pasang Di 17 Ini Didot Menggunakan Crank 53 Dia Memasang Gear Belakang Ada Di 17 Ini Rajasa Menggunakan Crank 52 Dengan Gear Belakang 15 Setelah Berbelok Terus Menuju TPR Pantai Samas Menuju Lintasan Ke arah Palbapang TPR TPR Pantai Samas Retribusi Menuju Ke arah Finisan Pembenzin Palbapang Ada Di Average 43 Kilometer Perjam Terus Melaju Yang Paling Belakang Ini Adalah Irwan Ardiansah Terus 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 ini kuat sekali meskipun usianya sudah tidak dibilang belia lagi tapi tenaga dan powernya sangat luar biasa lintasan pal bawang ini mempunyai ciri khas sebelah kiri adalah selokan yang cukup meluap airnya rangga melakukan tarikan panjang ada di paling depan terus melaju menuju menuju finisan kombensin pal bapang inilah suasana lintasan sama maspal bapang rajasat terus menambah speed dengan tarikan panjang lalu lintas lalu lintas sudah mulai padat lalu lintas sudah mulai padat ini inilah inilah rider rider rabu brutal yang masih bertahan sampai pada Arah menuju Finisan di depan Pembensin Palbapang Jalan semi keriting Speed road Ditambah ada di 47 km per jam Masih ada di average 43 km per jam Terus melaju Tidak ada kendornya Di dalam Strava kita bisa melihat rutinitas Rabu Brutal ini Untuk total 50 km Pada segmen full rute Macan Pantai Ada pada average Rata-rata 43 km per jam Dengan waktu tempuh 1 jam 10 menit Rajasa melakukan tarikan panjang Sangat kuat Sangat kuat Belum digantikan Lalu lintas mulai padat Tukang tariknya kali ini adalah Ditra Pranata lagi Atlet downhill Atlet downhill Yang cukup dikenal Sangat dikenal Di kalangan Downhiller Terus melaju Terus melaju pada speed 47 km per jam Yang melakukan tarikan adalah Rangga Di dot Yang ada di paling belakang ini adalah Andi Gilang Di depannya Muamar Speed terus ditambah Bagi teman-teman yang Pengen mengikuti Rutinitas Rabu Brutal Bisa langsung bergabung Di setiap hari Rabu Pagi jam 6 Pompensin Ambar Ketawang Jalan Wates 5 km menuju finish Sekali lagi Bagi teman-teman Yang pengen menjajal Rabu Brutal Bisa langsung bergabung Setiap hari Rabu Pagi jam 6 Dengan titik kumpul Pompensin Ambar Ketawang Jalan Wates Letaknya ada di sebelah barat Ring route barat 2 km dari ring route barat Menuju finish Speed terus bertambah Yang ada di depannya adalah Rangga Memasuki 3,5 km lagi Menuju finish Pompensin Palbapang Lalu lintas Sangat rame Lalu lintas Peloton masih Terus gaspol menuju Ke arah utara Terus gaspol menuju ke arah utara Terus gaspol menuju ke arah utara Luar biasa Rangga ini, sudah lama tidak bergabung. Pagi ini muncul lagi dengan penampilan yang sangat luar biasa, melakukan tarikan panjang Rangga FBS Fatahilah Back School. Masih sedikit menyimpan tanaga, terlihat para rider mempersiapkan diri untuk melakukan breakaway keras menuju finish. Cidot ada di depan. Meri ada di depan. Speed semakin bertambah. Sementar lagi memasuki finish. Cidot terus menambah speed. Wow, ditram melakukan breakaway, diikuti rajasa, rajasa breakaway keras, kemudian feri, Rangga. Breakaway cukup keras. 500 meter menuju finish. Terus bertambah speednya. Terus bertambah speednya. Breakaway keras. Didot melakukan breakaway keras sekali. Speednya mencapai 57 km per jam. Diikuti oleh rajasa. Didot masih terus mengebel sepedanya. Wow, diikuti rajasa, didot terus menambah speednya. Wow, speed mencapai 59 km per jam. Wow, akhirnya finish. Luar biasa, Coach. Pagi ini, breakaway terakhir bisa 57 km per jam, Coach. Dikerjain sama anak-anak kecil, Coach. Ini nggak kena. Udah, ambil satu minggu enggak, ikut berutang ini. Boyok tua ini. Boyok tua. Satu banding satu. Ngeri tarian ini, Coach Jod. Semoga sehat selalu, Coach. Boyongan, boyongan, jumpa lagi. Luar biasa, Mas Rangga, pagi ini. Kewer, Pak. Lama tidak, tampil. Ini tampil longosak AC ini. Jamuni apa, Mas Rangga? Jamuni, labian, Pak. Mawar. Mawar. Madang warang. Jatuh, Mas Rangga. Semoga sehat selalu. Semoga, Pak. Jangan lupa subscribe, TNI, dan like video ini. Selamat, Mas Raja. Wah, makasih banyak hari. Kemarin, juara. Satu kriterium, Seroboyoris. Sama eliminasi. Sama eliminasi. Berkat hubungan dari... Berkat hubungan dari teman-teman, Pak. Mantap. Selamat, Mas Raja. Bagaimana kesannya, Pak? Bagaimana kesannya, pesan kemarin, Misra Bayanya itu? Itu... Jalurnya sirkuit balap motor, Wah, itu serem, Pak. Tikungan-tikungan semua. Terus balapannya eliminasinya, orangnya banyak, jadi muternya sejam lebih, Pak. Itu berapa lab kemarin? Wah, enggak, enggak hitung saya, Pak. Itu lama itu, Pak. Soalnya pesertanya yang lalu. Oke, selamat, Mas Raja. Gas terus. Semangat. Demikian liputan Rebu Brutal pagi ini. Semoga teman-teman semua sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan baiknya. Namun demikian, apabila liputan ini banyak salah, banyak kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.